Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan Hukum Tajwid Surah Al-Fajr Ayat 16 sampai dengan ayat 20 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'amma Ini nama hukumnya adalah guna Sebab huruf mim di tashdid Ma'i Ini nama hukumnya adalah Madjaizmunfasil Sebab mantobi'i menghadapi huruf hamzah Pada lain kata Panjangnya antara dua sampai dengan lima harokat Iza ma'untobi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Panjangnya satu alif atau dua harokat Mab talahu Mab kolkola sugro Sebab huruf kolkolanya Yaitu bak sukun asli Mab talahu Mad asli atau ma'untobi'i Sebab ada fathah berdiri Faqodaro Ronya dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Alayhi Huruf lin atau harfulayin Sebab huruf ya Mati setelah fathah Rizqoh Nah disini Bila disambung Rizqohu Nama hukumnya adalah Mad silah kosiro Sebab hal domir Berharokat doma terbalik Dan tidak menghadapi huruf mad Panjangnya adalah satu alif Fayaqulu Mab tabi'i Sebab huruf fahu mati setelah doma Robbi'a Ronya dibaca tabkhim Kemudian Majaizmun fasil Sebab Mab tabi'i Menghadapi huruf hamzah Pada lain kata Ahanan Mab tabi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Kala Mab tabi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Bal La Idegom mutamati lain Sebab Bertemunya dua huruf yang sama makhruj dan sifatnya Yaitu huruf Lam La Mab tabi'i Tukrimuna Mab tabi'i Sebab huruf au mati setelah doma Al yatima Al yatim Alif lam komaria Sebab alif lam menghadapi huruf ya Tandanya ada Sukun Yatim Ini adalah Mad dari disukun Bila wakof Sebab Mab tabi'i menghadapi huruf hidup Lalu dibaca wakof Panjangnya antara dua sampai dengan enam harokat Wala Wala Tahad Duna Wala Mab tabi'i Tahad Duna Mad lazim Masaqol kilmi Sebab Mab tabi'i menghadapi huruf yang bertajdid Panjangnya adalah lima harokat Tahad Duna Mab tabi'i sebab huruf wakof mati setelah doma Ala Mad lazim To'ami Mad lazim Mab tabi'i Al miskin Alif lam komaria Sebab alif lam menghadapi huruf mim Miskin Mad dari disukun Wata'kuluna Mab tabi'i Sebab huruf wakof mati setelah doma At turotha Alif lam syamsiya Sebab alif lam menghadapi huruf ta Tandanya ada tasdid Kemudian Ronya dibaca tab khim Lalu Mab tabi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Ak lalla Idgom bilaguna Sebab tanwin fathah menghadapi huruf Lam Lama Gunna Sebab huruf mim ditasdid Lama Mad iwad bila wakof Sebab huruf alif didahului oleh Tanwin fathah Lalu dibaca wakof Panjang mad iwad adalah Satu alif atau dua harokat Waduhibbuna Maut tabi'i Sebab huruf waw mati setelah doma Al malak Alif lam komaria Sebab alif lam menghadapi huruf mim Mala Maut tabi'i Sebab huruf alif mati setelah fathah Hubbanja Ikhfa Sebab tanwin fathah menghadapi huruf jim Jammak gunah Jammak mad iwad Alhamdulillah Demikianlah urayan hukum tajwid surah al-fajr Ayat 16 sampai dengan ayat 20 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segunda Mmm Mütfen Terima kasih.